Maka ketika dia hasad kepada Nabi, membenci Nabi SAW dan menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, maka Nabi menamakan Abu Amir ini dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik. Orang Fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas timpahan, karunia, nikmat, kebaikan. Kita masih diberikan kemudahan bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mengetahui hak Allah SWT berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus sehingga benar-benar bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa mentahidkan Allah SWT. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada penutan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut sejati beliau yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat. Kita meneruskan kitabu tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dan kita sampai di bab yang kesebelas. Bab yang kesebelas dengan judul Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Jadi gambaran ringkasnya adalah misal ada tempat, ada sebuah tempat yang mana tempat ini dijadikan sebagai tempat penyembelihan kepada selain Allah. Tempat penyembelihan kepada selain Allah. Kemudian tidak berapa lama ada orang yang menyembelih di tempat situ, seorang muslim yang menyembelih di tempat situ yang mana tujuannya adalah menyembelih untuk Allah SWT. Nah hukumnya adalah terlarang, kenapa? Karena dia menyembelih di tempat yang dimana disitu melakukan kesyelidikan kepada Allah SWT. Itu ringkas dari pemahaman babnya. Maka bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu tentang larangan menyembelih kepada selain Allah. Ini berkaitan dengan tujuan bahwa dilarang seseorang itu menyembelih selain untuk Allah SWT. Jadi tujuannya adalah menyembelih untuk selain Allah. Ada pun bab ini berkaitan dengan wasail atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena tempat yang dijadikan tempat penyembelihan kepada selain Allah telah menjadi syiar pelaksanaan kesyirikan. Maka tidak boleh seseorang yang beribadah dengan menyembelih untuk Allah di tempat yang dulunya ternyata digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah SWT. Jadi kenapa dilarang? Karena bisa menjadi sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Maka sehingga jika seorang muslim menyembelih sembelihan di tempat tersebut maka dia seakan-akan meramaikan, memunculkan, menampakkan kembali syiar tersebut. Yang mana dulunya orang muslim menyembelih kepada selain Allah SWT di tempat tersebut. Jadi kita seakan-akan meramaikan, seakan-akan memunculkan kembali syiar tersebut. Dan meniru-niru kaum musyrikin secara zahir. Memang sama-sama menyembelih. Namun ketika menyembelihnya di tempat tersebut yang dulunya digunakan orang musyrikin menyembelih binatang untuk selain Allah, maka menjadi terlarang. Karena meniru-niru kaum musyrikin secara zahir. Dan penyerupaan secara zahir bisa mengantarkan kecondongan kepada mereh mereka. Nah jadi karena tempat itu dulunya digunakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah berupa penyembelihan binatang yang ditujukan kepada selain Allah, maka kita dilarang karena bisa menjadi sarana atau wasilah terhadap syiar mereka, terhadap tashabuh juga dengan mereka, maka menjadi terlarang. Misal ada sebuah bangunan, sebuah bangunan yang ternyata di situ bangunan ini dibikin untuk tempat penyembelihan kepada selain Allah. Lalu kita berkorban di tempat situ, maka tujuannya adalah untuk Allah. Nah menjadi terlarang karena tempat menyembelihnya adalah dulunya melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi bisa menjadi syiar mereka, meramaikan syiar-syiar mereka yang dulunya mereka menyembelih binatang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena sebab inilah maka syariat melarang bersikap tashabuh atau meniru-niru orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Ada sebuah candi misalnya, yang mana dulunya itu adalah tempat penyembelihan yang mereka persembahkan untuk Tuhan mereka, untuk dewa mereka misalnya. Lalu kita menyembelih di situ ketika idu adha, ketika hari raya kurban. Memang tujuannya untuk Allah, namun menjadi terlarang. Kenapa demikian? Karena tadi itu adalah sikap tashabuh meniru-niru mereka dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Maka menjadi terlarang. Kemudian, secara bohir, perkara ini merupakan sarana yang bisa menimbulkan kecondongan kepada mereka. Kan tempat tadi sangat identik dengan orang musyidikin. Kenapa menyembelih di situ? Maka dikhawatirkan bisa condong kepada mereka. Dikhawatirkan juga kita apa? Maka meramaikan, memunculkan kembali syiar-syiar mereka yang mana dulunya melakukan kesyirikan kepada Allah berupa menyembelih binatang untuk selain Allah SWT. Maka kita dilarang menyembelih binatang di tempat tersebut. Jadi, maka seluruh perkara sekalipun dikerjakan untuk Allah, namun bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka syariat melarangnya. Ada sebuah ibadah, memang kita kerjakan untuk Allah SWT. Namun ketika dia mengerjakan di tempat, di suatu tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka menjadi terlarang. Contoh misalnya adalah syariat melarang, sholat menghadap ke arah kuburan. Syariat apa? Melarang, sholat menghadap ke arah kuburan. Walaupun kita ikhlas karena Allah, sholatnya untuk Allah, namun menghadap kepada kuburan yang bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kuburan. Maka menjadi terlarang. Maka menjadi terlarang. Nah, di antara hikmah yang lain, kenapa dilarang? Bisa jadi, meskipun tempat tersebut sudah tidak ada lagi, diadakan pelaksanaan penyembelihan kepada selain Allah, akan tetapi tak kala ada yang menyebelih karena Allah di tempat tersebut, maka ini bisa menghidupkan kembali kesyirikan yang mereka pernah lakukan. Oh, ternyata orang muslim menyebelih di situ. Akhirnya mereka apa? Bisa menghidupkan kembali yang dulunya mereka lakukan. Ini bahaya. Padahal kan kita tujuannya ketika menyebelih adalah untuk Allah SWT. Ketika mereka lihat, ternyata mereka menyebelih di tempat kita, di tempat ibadah kita. Akhirnya bisa memunculkan motivasi mereka agar menyebelih yang tujuannya untuk Tuhan-Tuhan mereka selain Allah SWT. Maka ini menjadi terlarang. Kemudian, dalam bab ini, maka penulis menyebutkan dua dalil. Akan larangan tidak boleh menyebelih binatang walaupun tujuannya untuk Allah di tempat yang dulunya ternyata menyebelih untuk selain Allah SWT. Dalil yang pertama adalah surah At-Tawbah ayat 107-108. Firman Allah SWT disini cuma disebutkan لا تقم فيه أبدا Kuluhn disebutkan secara menyeluruh ayatnya Firman Allah SWT وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ dan diantara orang-orang munafik tersebut ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemodorotan untuk menimbulkan kemodorotan kepada orang-orang beriman jadi diantara orang munafik ini di zaman nabi ya dan orang munafik di zaman nabi ini adalah munafik fil i'tiqad atau nifak akbar bukan munafik asgor bukan munafik fil amal tapi munafik di zaman nabi yang disebutkan dalam ayat ini adalah nifak akbar atau nifak fil i'tiqad yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan jadi dia mengaksai beriman, saya bersyahadat, dia ikut sholat padahal hatinya tetap kufur maka ini maksud dari dan diantara orang-orang munafik tersebut ada yang mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemodorotan terhadap orang beriman dan untuk kekafiran kenapa dikatakan mereka membangun masjid ini dalam rangka menimbulkan kemodorotan dan dalam rangka untuk kekafiran karena yang membangun siapa? orang munafik yang mana mereka tetap dalam keadaan kafir di hatinya jadi karena mereka yang membangun orang munafik ini, orang kafir ini maka Allah katakan yang menimbulkan kekufuran kepada Allah SWT dan untuk memecah belah antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu jadi ini adalah masjid yang disebut dengan masjid diror karena banyak memengandung kemodorotan diantara kemodorotannya adalah masjid tersebut dibangun di atas kekufuran karena yang membangunnya adalah orang munafik dan juga orang munafik ini ketika membangun masjid ini tujuan mereka juga adalah untuk menunggu musuh-musuh Allah agar memerangi Nabi dan para sahabat jadi orang munafik ini membuat masjid tandingan kan Nabi punya masjid kubah ketika awal dibangun maka mereka membangun di sampingnya masjid diror tadi yang tujuannya adalah agar orang beriman ini sebagian bisa ke situ sehingga menjadi terpecah terpecah belah dan tujuan mereka adalah bukan karena ketakwaan tapi dalam rangka apa untuk memberikan mudorot memecah belah dan juga untuk membuat mereka kembali kepada kekufuran agar sahabat ini kembali kepada apa kekufuran dan dalam rangka untuk menyambut kedatangan teman-teman mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya kemudian kata Allah SWT mereka sesungguhnya bersumpah orang munafik ini yang membangun masjid diror tadi mereka bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan ini harap harap mengelabui kaum muslim namun Allah mengetahui dan Allah menjadikan saksi bahwasannya bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya jadi mereka bersumpah demi Allah bahwasannya kami tidak menghendaki untuk membangun masjid ini kecuali kebaikan namun Allah tahu bahwasannya mereka adalah berdusta dalam sumpahnya kemudian kata Allah SWT menyuruh kepada Nabi Muhammad Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad agar dan janganlah engkau dirikan sholat di masjid tersebut selama lamanya selama lama karena masjid tersebut didirikan di atas kemunafikan kesyirikan makanya Allah melarang Nabi sholat di tempat tersebut walaupun Nabi sholat karena Allah SWT namun karena masjid itu tempat itu didirikan di atas kekufuran kemunafikan kesyirikan maka Allah melarang Nabi sholat di situ selama lamanya kemudian kata Allah sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan yaitu masjid kubah sejak hari pertama adalah lebih pantas kalian lakukan sholat di dalamnya lebih pantas apa engkau melakukan sholat di dalamnya karena masjid kubah ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah SWT di dalamnya kata Allah di dalam masjid kubah tadi ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dia sholat ikhlas karena Allah sebelum sholat dia bersuci dulu maka ini adalah orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dari segala kotoran-kotoran dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka maka secara langsung Allah mengatakan dan melarang Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk sholat di situ di masjid tersebut karena dibangun di atas keku kukufuran dan kesyirikan yang dibangun di atas untuk memberikan motorat kepada kaum muslimin dan Allah menyanjung dan memuji masjid kubah karena dia dibangun di atas ketakwaan dan orang yang memasukinya pun orang yang menghadirinya pun adalah orang-orang yang Allah cintai ketika mereka mensucikan diri mereka dari segala kotoran maka ini menunjukkan bahwasannya larangan tentang sholat di masjid ad-dirur tersebut kenapa karena tujuannya adalah untuk apa untuk memberikan motorat kepada orang muslim untuk memberikan ya atau untuk memecah belah dan juga kekufuran dan juga kekufuran sehingga mereka mengharapkan para sahabat kembali kepada keyakinan yang sebelumnya maka sisi pendalilan dari ayat ini adalah meskipun sholat tersebut sholat di tempat tersebut tujuannya adalah untuk Allah namun dikerjakan di masjid dirur tersebut yang dibangun oleh orang munafik sebagai apa sebagai makar sebagai tipu daya untuk menenamkan kekufuran kepada Allah maka Nabi melarang untuk sholat di tempat tersebut nah kenapa Nabi ingin sholat di situ karena Nabi diundang atau diajak oleh orang munafik untuk sholat di situ sehingga menjadi pembenaran bahwa masjid tersebut pantas disolati kenapa karena Nabi Muhammad juga sholat di situ namun Allah melarang Nabi Muhammad agar tidak sholat di tempat tersebut maka demikian pula dilarang untuk menyembeli sembelihan meskipun niatnya karena Allah untuk disembeli di tempat yang merupakan tempat syiar kesyirikan apa syiar kesyirikan jadi sisi pendalilannya adalah kias dengan illah jamiah dengan sebab yang sama sama-sama apa yaitu dilarang mengerjakan amal soleh di tempat yang merupakan syiar kemaksiatan syiar kekufuran atau syiar kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau misalnya pian mailangi candi berobot pian sholat disitu sembahyang disitu atau misalnya di tempat yang lain maka ini tidak boleh karena itu adalah tempat yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh nah ada pun kisah tentang pendirian masjid diror ini maka disebutkan dalam kitab-kitab sejarah kita sebutkan secara ringkas jadi di Madinah di Madinah ada seorang yang bernama Abu Amir Abu A Amir dan Abu Amir ini adalah ayah dari sahabat yang bernama Handzola bernama Handzola jadi ada seorang yang senior yang sudah tua yang sudah apa namanya dia adalah ahli ibadah namanya Abu Amir dan dia abah dari sahabat yang bernama Handzola nah sahabat Handzola ini dia adalah sahabat yang meninggal tatkala perang Uhud ketika beliau berperang sebelumnya junub namun tidak sempat mandi junub sehingga dimandikan oleh para para malaikat ini sahabat yang mulia namun abahnya apa seorang yang bernama Abu Amir yang mana dialah yang merencanakan untuk membangun masjid di Biror pulang teruskan Abu Amir ini orang ini dia suka membaca buku-buku terdahulu umat terdahulu dan dia juga suka beribadah sehingga dia dikenal dengan sebutan Abu Amir al-rohib jadi kalau dalam istilah nasroni rohib itu adalah tingkatan seseorang yang senang beribadah disebut dengan roh rohib kalau dia adalah ulamanya dari kalangan nasroni maka dia disebut dengan disebut dengan apa roh ada ada pendeta atau pastur perlu lupa bahasa Arab apa bahasa Arab jadi ada tingkatan jadi dalam agama nasroni itu ada tingkatan tingkatan pemuka agama paling tingginya kan Paulus di bawahnya ada usko pastur dan seterusnya jadi ada tingkatan tingkatannya maka kalau dia adalah ahli ibadah disebut dengan roh rohib disebut dengan roh rohib jadi orang ini karena dia terkenal suka beribadah maka disebut dengan Abu Amir al-rohib maka orang pun akhirnya menghormati dan mengagungkan di dia Abu Amir ini kemudian tatkala Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah maka dia pun hasad kepada Nabi kenapa dihasad kepada Nabi karena penduduk kota Madinah beriman dan memuliakan Nabi SAW beriman kepada Nabi dan memuliakan Nabi sehingga muncul hasad dari Abu Amir kepada Rasulullah SAW sehingga dia pun kafir dan membencina Nabi ini menunjukkan bahwa hasad itu bisa menimbulkan bahaya-bahaya yang lain karena dia hasad kepada Nabi akhirnya apa dia tidak beriman dan malah membencina Nabi SAW kemudian maka ketika dia hasad kepada Nabi membenci Nabi SAW dan menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin maka Nabi menamakan Abu Amir ini dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik orang Fasik kan tadi sebelumnya dia diagungkan dihormati dengan sebutan Abu Amir Al-Rohib namun karena hasadnya kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin maka Nabi menggelarnya dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik maka dia pun pergi ke negeri Syam orang ini asli penduduk kota Madinah maka setelah dia mendapat gelar tersebut dia hasad kepada Nabi membenci Nabi maka dia pun pergi ke negeri Syam untuk memprovokasi kaum Nasroni yang berada di sana yang mana tujuannya adalah agar dia bersama orang Nasroni di negeri Syam menyerang Nabi S.A.W. kemudian dan dia juga menyurati orang-orang munafik agar membangun suatu tempat untuk mereka berkumpul dan bermusyawarah dalam rangka memberikan kemoderatan kaum muslimin ini kan dia berada di Syam kemudian dia menyurati orang munafik agar membuat markas tempat mereka berkumpul dan seterusnya namun orang-orang munafik tidak berani membangun markas karena sangat mencolok sangat mencolok maka mereka berkehendak untuk menipu kaum muslimin akhirnya mereka membangun apa masjid tadi kalau markas kan terlalu mencolok terlalu mencolok maka dalam rangka mengkelabui kaum muslimin maka mereka pun membangun masjid dan mereka pun membangun masjid dengan alasan bahwa masjid tersebut fungsinya untuk orang sakit untuk orang yang lemah ketika ada yang kehujanan bersinggah dan seterusnya kemudian kenapa demikian mereka katakan masjid ini tujuannya adalah untuk tadi karena ini berdekatan dengan masjid Nabawi berdekatan dengan masjid Kuba sehingga fungsinya kata mereka untuk orang yang sakit untuk orang yang lemah dan seterusnya nah setelah mereka membangun masjid di Ror tadi untuk mulai kaum muslimin maka mereka pun meminta agar Nabi salallahu salat di masjid tersebut nah karena Nabi tidak tahu niat buruk mereka ketika itu maka Nabi setuju untuk salat di masjid tersebut namun ketika mereka meminta Nabi sudah hendak safar menuju perang tabuk sehingga apa Nabi mengatakan setelah perang tabuk berakhir beliau salat di masjid tersebut namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada Nabinya masjid tersebut adalah dibangun bukan karena dasar ketakwaan dibangun oleh orang munafik yang tujuannya adalah untuk mengkelabui kaum muslimin memberikan makar kemudian juga agar memberikan kekufuran kepada orang-orang muslimin dan juga dalam rangka menunggu apa tadi musuh-musuh Allah yang mana si Abu Amir tadi meminta bantuan kepada orang Nasroni yang berada di Syam kemudian maka masjid tersebut mereka bangun sebagai merkas kan merkas terlalu mencolok lalu mereka bikin masjid sebagai tempat berkumpul mereka untuk membuat rencana yang buruk bagi kaum muslimin sehingga kaum muslimin menyangka bahwa masjid tersebut dibangun untuk manfaat dan memberikan keluasan bagi kaum muslimin yang lainnya padahal niat mereka adalah untuk mencerai beraihkan barisan kaum muslimin yang mana mereka bersatu di masjid Nabawi atau masjid Kuba jadi ketika misalnya sholat lalu apa namanya terpecah-pecah sofnya terpecah-pecah sofnya kemudian juga mereka meminta kepada Nabi untuk sholat di situ untuk apa tujuannya seakan-akan dengan hadirnya Nabi sholatnya Nabi di masjid tersebut Nabi meresmikan masjid tersebut sehingga apa sehingga para sahabat bisa sholat di tempat tersebut namun tatkala Nabi pulang dari Tabuk dan sudah dekat ke kota Madinah maka Allah pun membongkar niat mereka sehingga Allah melarang Nabi Muhammad sholat di situ dengan mengatakan pada ayat tadi latakum fihi abadah janganlah engkau dirikan sholat di masjid tersebut selama-lama lamanya jadi ini menunjukkan bahwa dalam sebuah ibadah ternyata misalnya di sebuah tempat ternyata di situ adalah ada ibadah yang dilakukan kepada selain Allah maka walaupun kita beribadah di situ karena Allah tetap dilarang maka kiaskan selain sholat seperti menyembeli maka tidak boleh kita menyembeli di sebuah tempat yang dulunya di situ menyembeli binatang untuk selain Allah kemudian dalam kisah yang ringkas tadi ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah niat sangat berpengaruh terhadap tempat dan bangunan perhatikan ya niat sangat berpengaruh terhadap tempat dan bangunan apakah tempat dan bangunan itu diberkahi atau tidak kalau kita ingin mendirikan bangunan entah pesantren entah masjid entah tempat ibadah tempat pendidikan kalau niat kita lurus ikhlas karena Allah maka tempat tadi diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau pian membangun pesantren niat pian murni untuk Allah agar anak-anak dari kaum muslimin mereka faham ilmu agama mereka bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu dengan benar niatnya ikhlas maka tempat tadi pesantren tadi diberkahi Allah subhanahu wta'ala karena niat pendirinya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala masjid musallakah dan tempat tempat ibadah yang lain kalau pendirinya ikhlas karena Allah maka tempat tersebut diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana masjid kubah dan masjid nabawi yang mana nabi dan para sahabat mendirikannya ikhlas karena Allah dan dibangun diatas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia menunjukkan bahwa sebuah bangunan sebuah tempat ibadah pondok pesantren kalau ingin diberkahi maka pembangunnya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jadi niat itu ya tidak hanya berpengaruh kepada amal perbuatan tubuh bahkan juga berpengaruh kepada bangunan kan kita nih misalnya ketika beribadah kepada Allah ikhlas kita kan diberkahi hidup kita diberkahi riski kita diberkahi keluarga kita diberkahi jadi amal soal itu berpengaruh kepada tubuh kita ternyata bukan cuma tubuh kita bahkan bangunan yang kita dirikan tempat ibadah yang kita dirikan juga berpengaruh dari sisi berkah atau tidak kalau berkah maka kita bangun ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian faedah yang kedua adalah yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan bukan zahir yang nampak tulen ulang yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan bukan zahir yang nampak secara zahir orang munafik ini mereka membangun masjid secara zahir apa mereka membangun masjid namun tujuan utama mereka adalah untuk membuat keruh kerusakan secara zahir apa mereka membangun masjid namun yang dipandang Allah apa tujuan mereka untuk apa mereka membangun masjid ternyata untuk membuat kerusakan sehingga yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan bukan secara zahir kemudian faedah yang ketiga Nabi s.a.w. tidak mengetahui niat dan isi hati dari orang munafik makanya ketika orang munafik ini meminta kepada Nabi untuk sholat Nabi mengiyakan namun ketika Nabi tidak langsung mengiyakan sholat di situ karena Nabi ingin berperang ke negeri ke kota tabuk namun Nabi mengatakan setelah selesai dari tabuk perang tabuk Nabi sholat di situ ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui isi hati seseorang Nabi tidak mengetahui niat dari seseorang makanya Allah s.w.t memberitahu Nabi bahwa ini masjidnya adalah masjid yang membawa kepada terusakan Nabi dilarang untuk sholat di situ kemudian faedah yang ketiga dari cerita tadi adalah ini peringatan kepada kaum muslimin agar kita senantiasa berhati-hati maka bisa jadi ada sekelompok orang yang berniat buruk namun dia akan tetapi dia bersembunyi dibalik program sosial atau yang semisalnya terkadang ada sekelompok orang seperti itu untuk donasi ini misalnya program sosial ini secara terakhir kan bagus ternyata dibalik tersebut ada tujuan yang yang buruk maka ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap makar dari orang-orang kafir dan seterusnya kemudian faedah selanjutnya yang terakhir adalah bahayanya penyakit hasad kan asal mula mendirikan masjid tadi adalah ide dari siapa Abu Amir sebenarnya dia ingin orang monafik yang ada di kota Madinah membangun markas namun ini terlalu mencolok sehingga mereka mengurungkan namun mereka memiliki ide untuk membuat masjid karena sama-sama kan masjid sehingga mereka bisa mengelabui kaum muslimin kenapa ini timbul terjadi karena pada awalnya adalah Abu Amir hasad kepada Nabi dan biasanya hasad itu adalah kepada seseorang yang memiliki keutamaan dan kelebihan jadi Nabi dimuliakan oleh orang-orang penduduk kota Madinah diagungkan oleh penduduk kota Madinah sehingga dia hasad kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam jadi makanya Al-Hafid Ibn Rajib Al-Hanbali beliau mengatakan yang ringkasnya adalah kenapa hasad itu sangat mudah tumbuh di hati seseorang kenapa hasad itu begitu mudah tumbuh pada hati seseorang karena dalam hati seseorang itu terpatri tertanam perasaan tidak suka ketika seseorang mengungguli dalam perbuatan yang sama dalam pekerjaan yang sama diungguli maka tidak suka makanya hasad itu terjadi kepada sesama profesi satu profesi pedagang hasad kepada pedagang kemudian apa lagi tukang parkir hasad kepada tukang parkir kawan hasad kepada kawan yang lain tetangga hasad kepada tetangga hasad kepada usad yang lain santri hasad kepada santri yang lain ketika sama profesinya ternyata diungguli maka biasanya ada perasaan tidak suka ada ketujuh lalu timbullah hasad hasad inilah yang melatari iblis menjadi sombong karena dia merasa memiliki keutamaan kelebihan dia diciptakan lebih duluan daripada Nabi Adam ternyata Nabi Adam diberikan keistimewaan diberikan Allah ilmu jadi Nabi Adam mengetahui nama-nama yang Allah ciptakan akhirnya apa iblis hasad kemudian setelah hasad timbulah sombong merasa lebih baik daripada Nabi Adam jadi ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya yang begitu mudah memasuki hati kaum muslimin ketika kita memiliki profesi yang sama pekerjaan yang sama ternyata dia mengungguli kita maka kita tidak ada perasaan tidak suka makanya ketika kawan yang seprofesi tadi dia dapat musibah terkadang kita suka terkadang kita suka ketika dia dapat musibah maka hasad itu adalah perasaan seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat tidak suka apa namanya seseorang mendapatkan nikmat maka lebih buruk lagi kalau dia mencita-cita nikmat tersebut hilang dari orang-orang tadi jadi perasaan tidak suka saja itu disebut dengan hasad contoh antar tetangga kita tetangga ini tetangga lawan orang tetangga ini ketujuh menukar macam-macam kulkas hanyar tv hanyar mesin cuci hanyar mobil hanyar kadang kita julit lalu menyembati ini dari mana ini kan sudah seuzon hasad kemudian seuzon kemudian menggibah pulang makanya terkadang banyak dosa banyak penyakit hati itu bermuara padahal hasad timbul sombong timbul menggibah timbul apalagi dengki perasaan memusuhi dan seterusnya itu diaulai dengan hasad pelajaran yang kelima adalah cerita tadi tentang pembangunan masjid juror tadi adalah menunjukkan bahayanya penyakit hasad yang bisa menjadikan seseorang itu menolak kebenaran hasad bisa menjadikan seseorang menolak kebenaran sebagaimana Abu Amir ini yang hasad kepada Nabi Sallallahu Sallam dan juga seperti pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dia menjadi gembong orang munafik karena hasad kepada Nabi Sallallahu 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 yang bernama Hann Sallallahu juga sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang munafik ini dia punya anak namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul dia juga adalah sahabat Nabi sebagaimana Abu Jahal Abu Jahal kan dia sudah tahu bagaimana memusuhinya dia kepada Nabi dia punya anak namanya Ikrimah dia adalah sahabat Nabi jadi tidak mesti abahnya kada mengaruhan anaknya juga kada mengaruhan maka hidayah itu adalah kehendak Allah Sallallahu Sallallahu bahkan ada yang orang punya tidak beriman seperti Nabi Ibrahim bahkan ada yang istrinya tidak beriman seperti Nabi Lut bahkan ada suaminya ini kebalikannya suaminya mengaku Tuhan bininya orang soleh beriman seperti Fir Fir'aun di zaman Nabi Musa ini istrinya Asiyah malah beriman kepada Allah yang menjaga dan melindungi Nabi Musa ketika masih kecil jadi ini adalah perkara hidayah dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki maka sekelas Nabi pun ketika Allah tidak menghendaki keluarganya masuk Islam maka selamanya dia ke kafir seperti Abu Talib bahkan Nabi sangat ingin dia masuk Islam ketika di masa sakit yang membawa kepada kematian namun ternyata Abu Talib mempertahankan ajara nenek moyang sehingga ketika dia meninggal dunia Allah menurunkan firmannya inna kalah tahdi man ahbab walakin Allah yahdi may yasha' kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai tetapi hidayah adalah kepada orang yang Allah kehendaki maka tugas Nabi selesai karena Nabi cuma menyampaikan perkara hidayah dia masuk Islam adalah mutlak keinginan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan larangan menyembelih binatang di tempat yang dilakukan disitu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadith ini dikeluarkan dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanatnya menurut syarat dari Imam Bukhudi dan Imam Muslim kata 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 sahabat sahabat sabit bin abduha ada seseorang yang bernadar akan menyembelih pontak di Buwanah Buwanah nama tempat lalu dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. maka Nabi bertanya apakah di tempat itu yang di Buwanah tadi ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah jadi Nabi memastikan sahabat ini tidak menyembelih di tempat kesyirikan Nabi bertanya apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah maka para sahabat menjawab tidak tidak ada dan Nabi pun bertanya lagi apakah di tempat tersebut pernah dirayakan hari raya mereka hari raya orang musyrikin maka sahabat pun menjawab tidak maka Nabi pun menjawab laksanakanlah nadarmu kenapa karena dia terbebas dari tempat-tempat kesyirikan karena dia ingin menyembelih dengan nadarnya ketika itu apa namanya steril ya dari ibadah-ibadah yang menjuruh kekesyirikan atau menyembelih kepada selain Allah maka Nabi mengatakan laksanakanlah nadarmu berupa menyembelih onta tadi karena nadar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah nah berarti ketika dia menyembelih di tempat yang tempat tersebut ada syiar mereka kesyirikan mereka menyembelih untuk selain Allah maka dikatakan sebagai bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam hal dan dia tidak boleh juga bernadar dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang jadi dia bernadar terhadap hal yang tidak dia miliki nah contoh ya dia bernadar saya ingin menyedekahkan kambing ini padahal kambing ini bukan kambing ini juga tidak tidak boleh menadar jadi dia bernadar kepada sesuatu yang dia tidak miliki dan juga tidak boleh dia bernadar kepada sesuatu yang dia tidak sanggup secara takdir misal dia mengatakan saya bernadar ingin tawaf dalam keadaan terbang maka ini juga tidak boleh kenapa demikian karena dia bernadar dalam sesuatu hal yang dia tidak miliki kemudian para ikhwas sekalian kita teruskan disini sahabat ini kan tadi bernadar ingin menyembelih ontak di Buwana dan Buwana adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam jadi Yalamlam itu tempat mikotnya penduduk Riyad penduduk Riyad atau Qosim atau bagi penduduk Irak penduduk Irak jadi Ulun pernah dulu ke Riyad ketika umroh maka tempatnya di Yalamlam jadi Buwana itu adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam dan ada juga ulama mengatakan bahwa Buwana ini adalah suatu tempat di dekat Yanbu Yanbu itu kalau dari Madinah pakai bis 3 jam dan Yanbu ini adalah kota para wisata banyak lautnya lautnya bagus terumbu karangnya bagus jadi banyak ikan-ikannya kalau kita di sini di riam kanannya maka di Saudi itu Yanbu jadi dulu ketika awal datang ke sana kita transit Yanbu yang kita bisa lihat bawah pemandangan laut itu di Yanbu jadi Buwana itu ada yang mengatakan tempat di selatan Mekah dan ada juga yang mengatakan tempat di dekat kota Yan Yanbu dan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi melarang menyembelih di tempat yang dulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah makanya Nabi tanyakan kepada sahabat apakah tempat tersebut ada kesyirikannya dulunya apakah juga tempat tersebut apa disembelih kepada selain Allah maka Nabi tanyakan ketika steril dari hal tersebut maka Nabi persilahkan sahabat tadi untuk menunaikan nazarnya kemudian perhatikan Nabi s.a.w. diantara pertanyaan beliau selain tadi memastikan bahwa disitu tidak ada berhala-berhala yang dulunya disembah Nabi juga bertanya apakah disana pernah dirayakan hari raya mereka maka pertanyaan Nabi ini perhatikan ada kalimat id yang diterjemahkan adalah perayaan id adalah perayaan nah id itu secara bahasa itu diambil dari kalimat adayaudu artinya adalah kembali artinya adalah kembali karena id itu pasti akan kembali setiap tahun idul adha dan idul fitri kemudian id ini juga mencakup tempat mencakup tempat misal Nabi mengatakan dalam doanya la tatthakidu kuburanku ya Allah janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id apa id tempat untuk tempat yang dikunjungi berulang-ulang tempat yang dikunjungi berulang-ulang jadi Nabi berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai id sebagai tempat perayaan yang mana didatangi berulang-ulang maka ini Nabi apa namanya muaspadakan kepada kita agar jangan sampai kita berlebih-lebihan kepada kuburnya Nabi makanya Nabi berdoa Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah sebagai patung atau berhala yang disembah ini menunjukkan bahwa Nabi sangat perhatian terhadap perkara berkaitan dengan kuburan dan kesyirikan kemudian kita langsung kepada kandungan dalam bab ini kandungan dari bab ini ada sebelas 15 menit yang lalu atau cepati aja supaya habis tuntung malam ini kandungan dalam bab ini yang pertama adalah tafsir kawlihi ta'ala la takum fi abada kandungan yang pertama adalah penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala janganlah engkau solat di tempat tersebut selamanya kenapa karena tempat tersebut dibangun di atas kesyirikan makar bukan karena ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh juga kita beribadah di tempat tempat yang ternyata identik dengan perayaan kesyirikan oleh orang kafir kemudian yang kedua kandungan yang kedua kemaksiatan itu bisa memberikan dampak negatif sebagaimana ketaatan berdampak positif jadi penulis mengatakan kemaksiatan itu bisa memberikan dampak yang buruk di muka bumi sebagaimana ketaatan bisa memberikan dampak yang positif maka karena bangunan ini masjid ini didirikan di atas kemaksiatan maka dilarang beribadah di situ kan berpengaruh sebagaimana ketaatan kepada Allah juga berdampak positif ketika seseorang membangun pesantren karena Allah maka bangunan tadi ada positifnya apa diberkahi Allah subhanahu kemudian kandungan yang ketiga raddul masalah al muskilah ilal masalah til bayyinah liyazul al ishkal masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas permasalahan yang masih meragukan maka hendaknya dikembalikan kepada permasalahan yang sudah jelas agar keraguan itu menjadihi hilang agar keraguan itu menjadi hilang ini berkaitan dengan menyembe menyembelih sekalipun kita menyembelihnya ikhlas namun di tempat tersebut kan ada keraguan boleh atau ada ternyata Allah larang tidak boleh menyembelih binatang walaupun ikhlas karena Allah di tempat yang dulunya menyembelih binatang untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala maka jelas hukumnya tidak boleh kemudian yang keempat istifsalul mufti idhahtaja ila dhalik diperbolehkan bagi seorang mufti yang berfatwa yang menjawab pertanyaan tentang hukum handaknya diperbolehkan bagi seorang mufti yang untuk mengajukan pertanyaan pertanyaan sebelum berfatwa untuk mendapatkan keterangan yang jelas kan nabi ini ditanya oleh sahabat tentang dia bernadar menyembelih ontak di tempat namanya buwanah lalu nabi kan bertanya ini kan nabi sebagai mufti yang menjawab maka nabi bertanya apakah disitu ada berhala-berhala yang dulunya disembah apakah disitu pernah dilaksanakan perayaan orang musyrikin ini menunjukkan bahwa seorang yang menjawab pertanyaan mufti maka dalam rangka untuk bisa mengeluarkan fatwa maka dia bertanya terlebih dulu kepada si penanya agar jelas terlebih berkaitan masalah muamalah kata kawabang pian cuma di chat ini maka pian harus menjelaskan secara detail bagaimana transaksinya ininya macam-macam sehingga bisa apa namanya ustad ini menjawab dengan baik dia bertanya kembali bagaimana ini pian transaksinya apa akatnya bagaimana jadi dia bertanya terlebih dulu jadi ketika ini berkaitan dengan masalah berat masalah yang rinci maka biasanya si ustad ini bertanya kembali kepada si yang bertanya agar lebih jelas bisa dijawab sebagaimana Nabi kemudian kandungan yang ke enam tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat jika di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa jahiliyah walaupun semuanya sudah dihilangkan karena dikhawatirkan kita malah akan memunculkan kebiasaan mereka kita menyebelih disitu mereka juga menyebelih disitu sekalipun bangunannya sudah hilang dikhawatirkan membuat mereka termotivasi untuk menyebelih di tempat tersebut untuk penyebelian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dilarang kemudian yang ketujuh tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat untuk bernadar jika tempat ini yang ketujuh dilarang beribadah disitu menyembelih disitu apabila tempatnya ada atau dulunya perayaan dari perayaan perayaan mereka sekalipun itu sudah hilang sekarang tidak ada perayaan lagi namun ketika kita di tempat tersebut dikhawatirkan malah tadi menumbuhkan kegiatan mereka yang dulunya maka menjadi terlarang kemudian yang ke delapan kebalik yang ketujuh kemudian yang ke delapan anahu la yajuzu alwafa'u bima nadhara fitil kalbuk'ah li'annahu nadhru maksiyah yang ke delapan tidak dibolehkannya atau terlarangnya melakukan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiyat kan tadi sahabat kalau seandainya sahabat ini dia bernadhar di tempat yang namanya buwanah kalau tempat tadi ternyata itu di dalamnya atau dulunya pernah melakukan kesyirikan kepada Allah maka tidak boleh diluluskan nazarnya kenapa karena nazarnya nazar maksiyat bukan nazar ibadah kalau seandainya di tempat buwanah tadi dulunya orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah kalau demikian ketika dia tunaikan nazarnya maka nazarnya maksiyat nazarnya apa maksiyat karena itu maksiyat maka tidak boleh ditunaikan kemudian jadi nazar maksiyat itu tidak boleh misalnya pian bernadhar untuk mendoakan keburukan orang tua pian itu tidak boleh tidak boleh pian tunaikan tidak boleh apa pian tunaikan jadi kalau nazar itu adalah isinya kemaksiatan maka tidak boleh diluluskan kemudian yang kesembilan alhadaru min musyabahatil musyrikin fi ayadihim walau lam yaksidhu kandungan yang kesembilan adalah harus dihindari perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin dalam acara-acara keagamaan dan perayaan mereka walaupun tidak bermaksud demikian jadi ada tempat nih yang mana tempat ini dulunya acara keagamaan kemudian perayaan orang musyrikin kan kita ketika ke tempat itu maksudnya apa untuk menyembeli karena Allah namun karena tempat tersebut identik dengan acara mereka perayaan mereka maka kita dianggap tasyabuh dengan mereka karena dulunya mereka juga melakukan penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka walaupun tujuannya baik ikhlas karena Allah namun dilakukan di tempat yang diatasnya terjadi kekufuran kesyirikan maka menjadi terlarang kemudian yang ke sepuluh tidak boleh bernazar dalam melangkah melaksanakan kemaksiatan kemudian yang keterakhir tidak boleh bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya tadi kan Nabi mengatakan bahwa nazar itu tidak boleh terhadap hal yang dia tidak miliki kayak tadi misalnya ada sepeda orang lalu dia katakan saya bernazar untuk menyedekahkan apa namanya sepeda ini itu tidak boleh atau dia bernazar bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki dari sisi takdir yang dia tidak bisa dari sisi takdir kayak tadi dia bernazar ingin tawaf ini dia di mekah misalnya lalu dia merasa dia itu wali lalu dia mengatakan bernazar saya bernazar nanti saya akan tawaf dalam keadaan terbang ini kan berarti dia bernazar kepada sesuatu yang dia tidak mampu secara takdir maka ini juga tidak boleh ditunaikan tidak boleh dia luluskan dan seterusnya wallah alam bisawah kita akhiri pembahasan ini dan sudah selesai dari bab yang ke sebelas insyaallah kita masih meneruskan berkaitan dengan kesyirikan dalam nadar ketika dia bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini masyaallah penulis ini antar bab yang dibahas dengan sebelumnya saling berkaitan saling apa berkaitan makanya kita buat tawhid ini ini apa namanya lebih kepada menjelaskan tentang tawhid uluhiyah tawhid uluhiyah dan lawannya kesyirikan kesyirikan seperti nadar adalah ibadah maka tidak boleh bernadar kepada selain Allah menyembeli adalah ibadah maka tidak boleh menyembeli kepada selain Allah jadi lebih kepada tawhid uluhiyah semoga beranfaat ini nanti pertanyaannya insyaallah dijawab di pertemuan berikutnya ini saya sampaikan semoga bermanfaat semoga semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita semakin berhati-hati terhadap perkara kesyirikan tempat-tempatnya sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kita akhiri dengan kafalatul majlis subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa ta'abu ilaih wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati